Hai everyone, it's me Emy, welcome back to my mini vlog Adisi bersihin rumah sebelum puasa Oke, beres-beresnya dimulai dari bersihin lawa-lawanya Jadi ini adik aku yang beresin lawa-lawanya Karena menurut aku dia itu lebih tinggi daripada aku Jadi aku minta tolong dia yang suruh bersihin Dan aku pun tidak sampai begitu cenah Nah lanjut, untuk sapu-sapunya disini aku sapu-sapu dulu Dari meja, lantai, karena ini berdebu banget Ini kucing ganggu banget Pokoknya aku sapu-sapu semua dari bawah kolong kursi Semuanya aku sapu-sapu Dan ini aku lanjut buat pindahin kursinya yang warna coklat ke ruang tengah Lalu disini aku angkat meja pindah ke ruang tamu Dilanjut lagi disini aku menyapu ruang tamu Dan ini banyak banget debunya Karena efek tembok yang tadi ke kupas-kupas itu loh Jadi semainya jatuh-jatuh Dan aku sapu-sapu terus lalu buang ke pintu yang samping Jadi aku mau buat es leci dulu Karena aku haus, lalu aku mau minumnya Setelah minum, habis itu disini aku lanjut buat mandi Karena ini udah gerah banget FYI disini keringat aku udah hilang ya Maksudnya udah gak keringatan banget Jadi aku langsung cabut buat mandi Nah terus ini aku lagi bantu-bantu Atau rewang tujuh harian almarhum kakak aku Dan ini anak aku super heboh dan excited banget Pengen main Nah lanjut setelah aku pulang Disini aku mau makan dulu nasi dari hajatan tadi Karena emang disini aku udah lapar banget Abis itu disini aku taruh dulu makanannya Dan minum dulu Karena udah haus Lalu disini aku buka pintu samping Ini si kucing-kucing dua ngikut wae Ternyata di luar masih panas banget Jadi silau banget Dan ini aku makan sambil nyambi nunggu anak aku Karena dia lagi naik di roda-roda Buat kalian yang gak tau roda-roda Roda-roda itu kursi bantu yang jalan gitu loh Pasti tau lah Karena masa kecil kalian juga pasti udah pake Dan ini udah dah lama Setelah aku makan Karena anak aku udah rewel Ingin tidur Jadi aku beresin dulu kamarnya Aku sapu-sapu dulu Aku buang keluar Karena emang udah kebiasaan Kalau sebelum anak aku tidur itu Aku beresin kamar dulu Bersihin kamar dulu Sebelum anak aku masuk Karena emang udah berdebu gitu ya Sebelum kasih asih anak aku Aku nyalain kipas dulu Karena emang bener-bener panas Tapi aku gak hadapin ke anak aku ya Nah lanjut Nasib IRT yang sangat gabu disini Kebetulan mertua aku lagi panen daun bawang Jadi disini aku ke kebun Karena emang akhir-akhir ini banyak pesanan Perharinya itu 35 kilo Kadang 40 kilo Dan sekilonya itu harganya 25 ribu Lumayan kan besti Nah cara bersihinnya tuh gampang banget Dibuangin daun dan kering Lalu potong akarnya sedikit Daun bawang ini Sangat-sangat banyak banget manfaatnya Bisa buat bikin cimon Bisa buat bikin martabak Bakwa Nasi goreng Dan campuran soto Apalagi buat masak mie goreng Waduh enak banget Ini daun bawang digoreng aja juga Udah enak Rasanya tuh manis-manis gitu loh Tapi sih bagi yang suka aja ya Karena gak semuanya suka daun bawang Nah daun bawang ini Juga per kilonya 25 ribu Kalau mau buat ditanam aja Tapi bedanya Kalau buat yang ditanam itu Lebih kecil-kecil Karena yang menjatuh Kan bisa disur-sur gitu Dan kalau ditanam itu Jadi banyak banget Dan kalau dikonsumsi itu Mereka lebih pilih yang gede-gede Karena emang gitu sistemnya Habis aku bersihin daun bawang Disini aku mau makan Rujak sama daun bawang Yang udah digoreng besti Nah ini yang tak doa aku bilang Lanjut Karena anak aku rewel Disini dia pengen naik hamok Gitu ya Karena emang biasalah Bayi Lagi-lagi disini aku gabung Jadi aku pengen lihat Tanaman suami aku Ini tanaman cabai keriting Atau cabai besar Alhamdulillahnya Maca Allahnya Tanaman suami aku ini Super-duper subur Terima kasih banyak ya Allah Seneng banget Bisa lihat tanaman yang Super-duper seger-seger gini Ini tuh mulai berbuah Dan masih ada yang berbunga gitu loh Lagi belajaran-belajaran gitu Nah buat kalian yang udah nonton Miniflog aku Thank you See you my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.